Balada Padang Pasir Jilid 11 Aku berpikir dengan diam selama beberapa lama, dengan perlahan meletakkan gulungan di tanganku, lalu kembali mengambil beberapa gulungan lain dan membacanya, gulungan itu penuh gambar tentang carep pembuatan berbagai macam alat, setiap langkah pembuatannya dijelaskan dengan amat terperinci, di antaranya tentang busur silang rumit untuk berperang, alat-alat untuk pengobatan patah tulang, dan ketel berlapis dua sederhana untuk menjaga agar air di dalamnya tetap hangat di musim dingin, bahkan ada juga gambar hiasan rambut wanita. Aku menggaruk-garuk kepalaku dan mengembalikan gulungan-gulungan itu, aku ingin membacanya sekali lagi, namun aku lebih ingin tahu ada buku apa di rak di belakangku, aku khawatir setelah ini aku tak akan punya kesempatan untuk membacanya lagi. Rak itu penuh berisi buku-buku ilmu pengobatan, aku membolak-balik salah satu di antaranya, yaitu Pian Kue Neijing. Walaupun Jiu Yee banyak menulis catatan dengan rinci di buku itu, aku tetap tak memahaminya, dan juga tak terlalu tertarik padanya, oleh karenanya aku dengan sembelarangan mengambil sebuah buku di ujung rak itu, yaitu Tianxia Zidaotan. Buku itu juga penuh catatan Jiu Yee, namun wajahku langsung menjadi panas, buk, aku melemparkan buku itu kembali ke raknya. Mendengar suara itu, Jiu Yee melihat ke arahku, karena terkejut aku melompat ke depan sebuah rak buku lain, mengambil sebuah gulungan dan berpura-pura membacanya dengan tenang, namun jantungku masih berdebar-debar tak keruan. Apakah Jiu Yee juga membaca buku semacam ini? Akan tetapi, walaupun buku ini menjelaskan tentang seni berhubungan dengan wanita, buku itu membicarakannya dari segi ilmu pengobatan, dan banyak di antaranya berhubungan dengan Urusan ranjang, pembuahan dan kehamilan, aku sibuk memikirkannya dan untuk beberapa lama aku menunduk tanpa bergeming Apakah kau paham buku-buku semacam ini? Jiu Yee mendorong kursi rodanya ke sisiku dan bertanya dengan heran Aku terkejut dan cepat-cepat menjawab, aku hanya sekilas membacanya, lalu ku bakar Dengan kebingungan Jiu Yee menatapku, aku pun bereaksi, ia menunjuk buku yang sekarang berada dalam genggamanku, dan bukan saking kesalnya aku hampir pingsan, tak nyana dari Begitu banyak orang di kolong langit ini aku justru terperguk olehnya Aku segera membolak-balik beberapa halamannya, dengan tak percaya aku membelalakan match lebar-lebar, semuanya penuh bertuliskan huruf-huruf kecil seperti kecebong Aku memutar-mutarnya, namun tak bisa mengenali satu huruf pun, aku tak sudi menyerah dan kembali memandangnya, tapi aku masih tak bisa membacanya Celaka Ternyata aku telah berlama-lama membaca buku semacam ini, sekarang aku sudah tak mau pingsan lagi, dan justru ingin bersembunyi dalam sebuah lubang saking malunya Aku menunduk dan berkata dengan terbata-bata, HMM, HMM, sebenarnya aku tak paham, tapi aku-aku sangat ingin tahu, oleh karenanya, oleh karenanya aku Membacanya dengan seksama, ini aku hanya menyelidiki-menyelidiki kenapa aku tak memahaminya Metwe Jiuye berkedip-kedip, dengan penuh rasa ingin tahu ia bertanya, kalau begitu, apa kesimpulanmu? Kesimpulanku? Eh, kesimpulanku, eh ialah bahwa aku tak bisa membaca huruf-huruf itu Sudut-sudut bibir Jiuye sepertinya nampak bergerak, dalam hati aku menjerit, celaka Sebenarnya aku sedang berbicara tentang apa? Aku menunduk, menatap ujung kakiku sendiri, makin banyak bicara makin salah, lebih baik tutup mulut Suasana dalam ruangan itu sunyi senyap penuh rasa jengah, dengan putus asa aku berpikir bahwa aku harus menghilang Jiuye mendadak tertawa terbahak-bahak sambil bersandar pada kursi rodanya Suaranya yang riang gembira itu sayut-sayut bergema dalam ruangan itu Dalam sekejap metu seluruh ruangan dipenuhi rasa gembira Aku menunduk makin dalam, wajahku merah padam, namun aku merasakan seberkas rasa manis Aku belum pernah mendengar suara tawanya, asalkan ia bisa sering tertawa seperti ini Aku rela mempermalukan diriku setiap hari Ia mengeluarkan sehelai sapu tangan sutra dan memberikannya padaku Aku cuma asal bertanya saja, tapi kau malahan begitu tegang sampai wajahmu merah padam Begitu cemas sampai keringatan, sama sekali tak mirip Fangzhu rumah hiburan terkenal di changan Dengan jengah aku menaruh gulungan itu di rak, lalu menerima sapu tangan itu dan menghapus butiran-butiran keringat di dai dan ujung hidungku Pandangan mataku menyapu rak buku itu, buku-buku ini semua tak ditulis dalam bahasa Han Jioye mengangguk Aku mengalihkan pandangan mataku dan berkata sembari tersenyum, barusan ini aku melihat gambar hiasan rambutmu, cantik sekali Jioye mengalihkan pandangan matanya dari rak buku dan bertanya sembari menatapku Kenapa kau tak bertanya buku-buku ini buku apa? Setelah terdiam sesaat, aku menghela nafas dengan pelan Kau juga belum pernah bertanya kenapa aku bisa hidup bersama serigala Kenapa aku lahir di Xiu tapi fasih bahasa Han, dan bahkan sama sekali tak bisa bahasa-bahasa Xiu Semua orang mempunyai sesuatu yang sukar dijelaskan Kalau pada suatu hari kau bersedia memberitahuku, aku akan duduk di sisimu dan mendengarkannya Tapi kalau kau tak bersedia, aku tak akan menanyaimu Ada seseorang yang pernah berkata padaku bahwa ia hanya ingin mengenal diriku yang berada di hadapannya Aku juga ingin seperti itu, hanya ingin mengenal kau yang ada di dalam hatiku Xiu ia duduk tanpa berkata apa-apa untuk beberapa saat Lalu mendorong kursi rodanya dan keluar dari kamar bakal Sambil membelakangiku ia berkata Sebenarnya aku sendiri tak bisa memastikan tentang banyak hal Oleh karenanya aku tak bisa membicarakannya Suaraku pelan namun nadanya sangat tegas Tak peduli apa yang kau lakukan, aku akan selalu berdiri di sisimu Tangannya yang sedang mendorong kursi roda berhenti sejenak Lalu kembali bergerak Kenapa kau mencariku? Aku berkata, tak ada hal khusus Aku hanya kebetulan punya waktu luang dan datang untuk menjenguk kakek, Xiao Feng dan kau Setelah keluar dari kamar bakal, tiba-tiba aku melihat sebatang tongkat yang bagus buatannya tersandar di sebuah sudut tembok Apakah tongkat itu dipakai oleh Jiwiae? Tapi aku selamanya belum pernah melihatnya memakai tongkat untuk berjalan Begitu kami keluar dari kamar bakal, entah karena alat apa, pintu dengan sendirinya menutup Aku mencoba mendorongnya, namun pintu itu tak bergerak Sebelumnya aku mengira bahwa ia menyuruh orang untuk memasang segala alat di pondok bambu itu untuk mempermudah kehidupannya sehari-hari Sekarang aku baru sadar bahwa semua alat itu dibuat sendiri olehnya Ia berkata, sebentar lagi aku akan pergi keluar Aku cepat-cepat berkata, kalau begitu aku tak akan menganggumu lagi, aku pulang dulu Ia menahanku, berpikir sejenak, lalu berkata dengan hambar Aku hendak pergi ke sebuah pertanian di luar tembok kota untuk menemui beberapa tamu Kalau kau punya waktu kau juga dapat ikut pergi bermain ke desa dan mencicipi buah segar yang baru dipetik dari pohon Sambil menahan rasa girang dalam hatiku, aku mengangguk-angguk Sambil mengenggam seutas cambuk hitam yang mengkilat, Pak Mansi duduk di kursi kusir kereta sambil terkantuk-kantuk Tapi Kinli yang biasanya dipakai Ji Uye tak ada Sebelum Ji Uye sempat bertanya, Pak Mansi sudah menjawab Kinli sedang ada pekerjaan dan tak bisa datang Ji Uye mengangguk seraya berkata, cari saja kusir lain untuk mengemudikan kereta Anda tak harus mengemudikan kereta ini sendiri Sambil tersenyum Pak Mansi membuka tirai kereta Sudah begitu lama kita tak berpergian, boleh dikatakan kita sedang berjalan-jalan Pak Mansi bertanya, apa kita akan memulangkan IUR ke Luoyu Fang Dulu Ji Uye berkata, ia akan pergi ke pertanian Bersamaku, untuk sesaat Pak Mansi bimbang, seperti sedang memikirkan sesuatu Namun akhirnya ia melecutkan cambuk dan menjalankan kereta Setelah kereta keluar dari gerbang kota, larinya semakin cepat Aku bersandar pada ambang jendela, memandangi pepohonan hijau dan bunga-bunga liar yang dengan cepat tertinggal di belakang Suasana hatiku lebih cerah dibandingkan hari musim panas ini Ji Uye pun tersenyum simpul, dengan sinar matu yang lembut ia memandang keluar jendela Walaupun kami berdua diam seribu bahasa, tapi kuanggap kami berdua sedang menikmati hembusan angin yang menerpa wajah kami Pemandangan indah dan suasana hati kami riang gembira Dengan suara rendah Pak Mansi berkata, akan ada belokan tajam, hati-hati, Ji Uye Ketika ia masih berbicara, kereta kuda telah masuk ke dalam hutan, kecepatannya segera berkurang, lalu perlahan-lahan berhenti, kemampuan mengendalikan kereta Pak Mansi benar-benar kelas 1 Selama semua ini berlangsung, kuda-kuda yang menarik kereta sama sekali tak bersuara Dengan bimbang aku memandang Ji Uye, namun tanganku tak ragu sedikitpun dan segera meraih ikat pinggang mutiara emas yang melilit pinggangku Ji Uye duduk dengan tenang, sambil tersenyum ia menggeleng, memberiku isyarat agar tak bertindak dengan semerono Kami menunggu dengan diam di tengah hutan, dua ekor kuda pilihan dengan cepat masuk ke dalam hutan dari tepi jalan Para penunggang kuda itu memandang kami, sepertinya sama sekali tak was-was, mereka pun segera lewat di samping kereta kami Menyamar tapi sama sekali tak mirip Pak Mansi mengayunkan cambuknya dengan secepat kilat, tar, tar, ia telah mematahkan kaki kuda Kedua kuda itu ambruk sambil meringkik mengenaskan Penunggangnya segera melompat, mereka mengayunkan golok untuk menangkis lecutan cambuk yang memenuhi angkasa Namun bagaimanapun juga ilmu mereka kalah liai, golok kedua orang itu serintak terjatuh ke tanah Lelaki yang bercambang ikal mengerang, cambuk Pak Mansi telah menembus telapak tangannya dan memakunya di pohon Aku terkejut dan segera bereaksi, dalam cambuk Pak Mansi tentunya ada suatu alat rahasia, sama sekali bukan cambuk biasa Lelaki berpakaian hitam lainnya dengan tertegun memandang cambuk dalam genggaman Pak Mansi, dengan terkejut ia memandang Pak Mansi, lalu tiba-tiba berlutut di hadapannya sambil berbicara dengan terbata-bata Wajah lelaki bercambang ikal yang dipaku Pak Mansi di pohon pada mulanya penuh kebencian Namun begitu mendengar perkataan kawannya, rasa benci itu langsung sirna dan berganti dengan rasa heran Pak Mansi menarik kembali cambuknya, lalu menanyai lelaki berpakaian hitam yang berlutut di hadapannya itu Mereka berdua saling bertanya jawab, namun sepatah kata pun aku tak paham Ji Uye mendengarkan untuk beberapa saat, lalu senyum di bibirnya menghilang, dengan tercengang ia meliriku, lalu memberi perintah, ulangi perkataanmu barusan itu dalam bahasa Hon Si lelaki berbaju hitam segera berkata, kami sama sekali tak membuntuti kereta Wisma Si, dan juga tak bermaksud mencelakai Wisma Si, melainkan diperintahkan untuk menyelidiki kegiatan sehari-hari Fang Zhul Woyufang di Chang'an, dan damdiam membunuhnya kalau ada kesempatan Sambil berbicara ia berulang kali bersujud ke arah Pak Mansi, kami benar-benar tak tahu bahwa Law Yezi adalah orang perusahaan si, dan tak tahu bahwa Nona ini berhubungan baik dengan perusahaan si, seandainya kami tahu Kalaupun kami diberi seluruh emas di Gunung Ningshasan, kami tak akan menerima tugas ini Peristiwa itu bagai guntur di siang bolong, sama sekali tak terduga, membuat kepalaku pusing, setelah kebingungan sesaat Aku bertanya, siapa yang menyewa kalian? Mendengar pertanyaanku, si baju hitam bersujud, apa yang kami lakukan tak salah, tapi kami tak berani melanggar aturan Kalau Nona tak menyalahkan kami, kami hanya dapat mohon maaf Pak Mansi mengayunkan cambuknya untuk mengusir lalat dari tubuh kuda Dengan enteng ia berkata, bagaimanapun juga mereka berdua ini tak akan memberitahukan asal-usul orang yang menyewa mereka Kalau mereka bicara pun belum tentu benar, karena mereka disuruh membunuhmu, tentunya ini adalah suatu persekongkolan gelap Sambil tersenyum getir aku berkata, baiklah, kalau begitu biarkan mereka pergi Pak Mansi memandang mereka berdua tanpa berkata apa-apa Mereka berdua pun segera berkata, semua yang kami lihat hari ini tak akan kami bocorkan sedikitpun Namun Pak Mansi nampaknya masih ingin membunuh mereka Namun ketika tangannya yang mengenggam cambuk hendak bergerak, Ji Uyei berkata, Pak Mansi, biarkan mereka pergi Suaranya lembut, namun berwibawa, sehingga orang tak kuasa menentangnya, Pak Mansi pun menahan nafsu membunuhnya Pak Mansi memandang Ji Uyei, menghela nafas dengan pelan, lalu dengan wajah dingin melambai-lambaikan tangannya Dengan wajah penuh terima kasih, kedua orang itu bersujud berulang-ulang Setelah pulang nanti kami pasti akan mengurus hal ini dengan sepantasnya Lao Yezi, kami bersumpah demi Danau Lop Nur untuk tak membocorkan informasi tentang keberadaan kalian Aku terkejut, bagi para pengembala yang berkelana di padang pasir, sumpah ini jauh lebih berat dari sumpah di sambar geledek Mereka berdua memungut gelok mereka, lalu cepat-cepat pergi Orang yang tangannya ditembus cambuk Pak Mansi itu, lelaki yang sama sekali tak berbicara itu, berlari sambil menoleh memandang kereta kuda Tiba-tiba ia sepertinya tersadar akan sesuatu, lalu berlari kembali Beruk, ia berlutut di depan kereta kami Wajah orang yang barusan ini tak takut mati itu sekarang penuh penyesalan Matanya berlinangan air mata, sambil tersedus dan ia berkata Ksiaode tak tahu nona ini adalah orang gongzi, telah membalas air susu dengan air tuba, dan hendak membunuhnya Aku benar-benar lebih rendah dari anjing atau babi Ia mengayunkan golok ke arah lengannya sendiri, namun sebuah anak panah melesat dari dalam kereta dan mengenai goloknya Kawannya segera memegang tangan orang itu, lalu dengan bingung sekaligus terkejut memandang kami Ji Uye menyimpan busur silang kecilnya dalam lengan bajunya, lalu berkata sembari tersenyum Ku rasa kalian salah mengenali orang, kalian sama sekali tak berhutang budi padaku, kalian cepatlah pulang ke Ksiu Aku sama sekali tak memperhatikan golok dan panah yang berterbangan barusan ini Aku hanya diam-diam mengulangi perkataan nona ini adalah orang gongzi Aku memandang kedua orang di bawah kereta itu dan tiba-tiba merasa bahwa wajah mereka menyenangkan Sambil menangis si lelaki besar bercambang ikal itu berkata, di kolong langit ini, siapa lagi yang membiarkan Lao Yezi mengemudikan kereta, dan menolong orang dari cambuk Lao Yezi, kecuali gongzi seorang Seluruh keluarga ku, tua dan muda, dapat hidup karena bantuan gongzi Ibuku siang malam bersujud ke gunung salju untuk berdoa agar gongzi selamat dan sehat walafiat Tapi aku justru melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hati nurani ini Begitu mendengar perkataannya, lelaki di sisinya sepertinya baru tahu siapa Jiu Yee sesungguhnya Air mukanya berubah dan ia segera berlutut di sisi kawannya, dan terus-menerus bersujud hingga dahinya berdarah Walaupun Jiu Yee tak tersenyum, wajahnya nampak tak berdaya Wajah paman si makin lama makin dingin dan bengis, aku pun berseru Hei, perbuatan kalian berdua ini benar-benar tak masuk akal Kalian menyesal dan hendak menebus kesalahan kalian, tapi kenapa kalian malahan ingin mati di sini? Apakah kalian baru puas kalau kami melihat dua mayat di sini? Kami masih ada urusan lain, jangan menghalangi jalan Mereka berdua bimbang sesaat, lalu bangkit dengan hati-hati dan membuka jalan bagi kami Aku tersenyum dan berkata, bagus, tapi mohon maaf, kalian salah mengenali orang Cuan muda kami adalah seorang pedagang changan, sama sekali tak ada hubungannya dengan Jiu Sujud kalian tadi itu salah sasaran, selain itu, walaupun aku tersenyum, nada suaraku dingin Cepatlah pulang ke Jiu Mereka berdua tertegun, lalu dengan sikap hormat berkata, kami mengaku telah bersalah, sekarang kami akan pulang ke Jiu Pamansi memandangku, memandang Jiu Yee, lalu tanpa berkata apa-apa menjalankan kereta Kereta masih meluncur dengan ringan di jalan, namun hatiku seakan dibebani sebongkah batu besar, sangat berat Aku sama sekali tak pernah berhubungan dengan orang-orang dari berbagai negara di Ksyu, bagaimana mereka bisa memusuhiku? Apakah muda duo ceroboh dan membocorkan kabar bahwa aku masih hidup? Apakah kehidupanku yang tenang saat ini di changan akan berubah? Dengan lembut Jiu Yee bertanya, apakah kau dapat menduga siapa yang menyuruh mereka aku mengangguk-angguk, lalu menggeleng-menggeleng, tak tahu, aku selalu hidup di tengah kawanan Serigala Tentunya ia seseorang yang dendam padaku, mereka datang dari barat laut, juga cocok dengan dugaanku Saat ini sebagian besar daerah itu berada di bawah pengaruh mereka, tapi kenapa orang itu sengaja menyewa orang untuk membunuhku? Ia bisa langsung memerintahkan jago-jagonya untuk membunuhku Apakah karena ia enggan bertindak di changan, maka ia menyuruh orang Ksyu melakukannya? Jiu Yee berkata, kau masih belum tahu siapa orang itu, tapi kau jangan menjemaskannya Aku menaruh kepalaku di antara lututku, memikirkannya Ia bertanya, YUR, apakah kau takut aku menggeleng-geleng, kung fu mereka berdua sangat bagus Kalau bertarung, aku belum tentu dapat mengalahkan mereka, tapi mereka pasti tak dapat membunuhku, malahan aku yang dapat membunuh mereka Di luar kereta, Pak Mansi berkata, kung fu untuk membunuh dan untuk bertarung berbeda Jiu Yee, karena orang itu berusaha membunuh dengan sembunyi-sembunyi, tentunya ia khawatir YUR tahu siapa dia Asalkan orang Ksyu tak mau membunuh untuknya, ia akan terpaksa mengurungkan niatnya Serahkan urusan ini padaku, kalian seharusnya menikmati bunga dan pohon-pohon, tak usah khawatir tanpa alasan Sembari tersenyum Jiu Yee berkata, kalau tahu kau berada di sini, monyet dan cucu monyet sewaan dari Ksyu itu tak akan berani berbuat tonar Ia pun berkata padaku, walaupun mereka berkata mereka tahu aturan, tapi di kolong langit ini tak ada gading yang tak retak Apakah kau ingin aku membantumu menyelidiki hal ini? Diriku yang sekarang bukan diriku semasa kecil yang hanya dapat melarikan diri, aku merasa tertantang Sambil tersenyum lebar aku berkata, tak usah, kalau ia orang lain, jurus kembangan seperti ini tak kuhiraukan Tapi kalau ia benar-benar orang itu, tak ada gunanya diselidiki Kalau ia ingin menekanku, aku sama sekali tak takut padanya Jiu Yee mengangguk dan tersenyum, pamansi tertawa terkekeh-kekeh, benar sekali, gadis yang dibesarkan kawanan serigala masa penakut Tempat peristirahatan Jiu Yee memang sebuah pertanian seperti yang dikatakannya, kebon buah dan sayurnya luas Sedangkan rumah-rumahnya hanya rumah sederhana dari batu bata, bergenting hitam, dan tersebar di antara kebon buah dan sayur Tak bisa dibilang indah, namun dibuat dari tanah hitam yang subur di bawah kaki kami Di kereta, ekspresi pamansi memberitahuku bahwa aku sebaiknya tak berpertemu dengan para tamu itu Maka ketika turun dari kereta, aku mengambil inisiatif untuk berkata pada Jiu Yee bahwa aku hendak bermain di kebon bersama wanita-wanita petani di pertanian itu Wajah Jiu Yee nampak hambar, ia hanya menasehati wanita-wanita petani itu Pamansi mengangguk-angguk ke arahku seraya tersenyum Walaupun di jalan telah terjadi suatu peristiwa yang membuatku khawatir dan jengkel Namun sinar mentari yang gemilang, kebun sayur yang hijau segar Serta para petani yang bekerja dengan rajin di ladang membuat hatiku perlahan-lahan menjadi tenang Kehidupanku berada di tanganku sendiri, aku merasa bahwa siapapun juga tak bisa merengutnya Ketika pandangan mataku menyapu ke sosok Pamansi, aku segera berkata pada wanita petani di sisiku Bibi, matahari benar-benar terik, bantu aku mencari topi jerami Wanita petani itu segera tersenyum dan berkata, aku lupa, kalian tunggu, aku akan segera pergi mencarinya Begitu ia pergi, aku segera berlari mengejar Pamansi Pamansi, kau tak menunggu Jiu Yee Pamansi berpaling dan menatapku tanpa berkata apa-apa Aku pun berkata, lepaskan mereka, kau tak akan bisa menyembunyikannya dari Jiu Yee Dengan dingin Pamansi berkata, aku melakukannya untuk kebaikan Jiu Yee sendiri Cuan tua juga pasti menyetujui tindakanku ini Aku berkata, kalau tindakanmu ini membuatnya tak senang Kau tak melakukannya demi kebaikannya Tapi hanya karena merasa benar sendiri Lagi pula, majikanmu sekarang adalah Jiu Yee, bukan tuan tua Pamansi merasa agak kesal, kau bukannya besar di tengah kawanan serigala Kenapa kau begitu lemah hati? Aku tersenyum dan berkata, apa kau ingin mengadu nyawa denganku? Coba lihat siapa yang membunuh siapa Pamansi, Jiu Yee tak suka membunuh tanpa alasan Kalau kau benar-benar menyayanginya, jangan membuatnya berlumuran darah Kau tak peduli, tapi kalau ia tahu, ia akan berduka Kera yang digunakan setiap orang untuk menyelesaikan masalah berbeda-beda Karena Jiu Yee bersedia melakukan hal ini Ia tentunya sudah memikirkan akibatnya Wanita petani yang mengambil topi jerami itu sudah kembali Aku ingin pergi bermain Pamansi sebaiknya kau menunggu kami atau ikut pergi Aku menghormat padanya, lalu berlari kembali ke ladang Apa ini kedelai? Kalau itu kacang hijau Ini, mentimun, aku mengenalinya Akhirnya ada sesuatu yang kukenali Aku menunjuk ke ruji tempat sebuah sulur merambat dan berbicara dengan penuh semangat Wanita petani di sisi kutak kuasa menahan tawa Itu mentimun, sedang matang-matangnya Aku melompat ke kebon mentimun dan memetik Sebuah mentimun, mengelapnya dengan lengan bajuku Lalu mengigitnya, benar-benar jauh lebih lezat dibandingkan yang ada di rumah Sambil menenteng keranjang aku keluar masuk ruji tempat tanaman mentimun merambat Lalu memilih mentimun yang sedikit lebih besar dan memetiknya Ketika menengadah, secara tak sengaja aku melihat Jiuye sedang memandangku seraya tersenyum Di balik sulur dan daun mentimun yang berwarna hijau tua Aku tersenyum sambil melambai-lambaikan tanganku Lalu berlari ke arahnya Di sepanjang jalan aku memetik dua buah mentimun lagi Kenapa kau datang kemari? Apakah tamumu sudah pergi? Ia mengangguk-angguk, memandangku dari atas ke bawah Lalu menunjuk topi jerami di kepalaku dan keranjang yang kupanggul di bahuku Ganti bajumu, kau benar-benar mirip wanita petani Aku menunjukkan keranjangku padanya, ini mentimun, ini kedelai, dan ini daun bawang Ia tersenyum dan berkata, kita makan malam di sini lalu baru pulang Makan sayur-sayuran yang kau petik ini Aku kegirangan dan bertepuk tangan sambil meloncat-loncat Terima kasih telah menonton!